Cewek ini suka makan kecoa, ternyata gara-gara ini Jadi guys, ceritanya cewek ini berasal dari keluarga yang kurang mampu Suatu ketika, si ibu menyuruh cewek ini untuk menangkap kecoa Dan menyuruhnya untuk memasak kecoa itu Awalnya dia merasa jijik, tapi lama-kelamaan dia jadi suka guys Dia juga jadi sering makan kecoa tuh Suatu ketika, mereka keracunan karena kebanyakan makan kecoa Dokter pun bilang kalau mereka harus berhenti makan kecoa itu Tapi mereka malah tetap makan terus Dan sampai suatu hari, ada kecoa kecil yang masuk ke dalam hidungnya tuh Karena itu, dia harus dioperasi Dan di sekolah pun tidak ada yang mau berteman dengannya Karena dia itu bau Suatu hari, dia bertemu dengan seorang cowo dan dia pun menyukainya tuh Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak lagi makan kecoa guys Dua rumah ini saling bersebelahan Si ibu yang gendut ini selalu membangga-banggakan anaknya yang rajin belajar Sedangkan si anak tetangganya itu ditertawain karena selalu main game terus Sampai di sekolah pun, anak ini selalu belajar terus guys Anak tetangga yang melihat pun jadi kasihan dan mengajaknya untuk bermain game Pas pertama kali nyoba, anak itu langsung seneng dong Tapi ternyata di belakangnya itu ada ibunya yang melihatnya Dia jadi di jewer dan disuruh pulang untuk belajar terus Keesokan harinya, pas dia diajak main, dia gemau tuh Karena dia takut dimarahin ibunya lagi Ketika sampai di rumah, dia pun akhirnya belajar lagi dengan rasa sedih Dan si ibu yang melihat pun merasa sedih dan kasihan Akhirnya ibu gendut ini curhat kepada ibu tetangga itu Ketika masuk di rumahnya, si ibu gendut itu pun kaget banget tuh Karena melihat penghargaan dan prestasi anak tetangganya itu banyak banget Ternyata anak ini selalu ngeluangin waktu kapan dia bermain dan kapan dia belajar Lalu si ibu gendut itu pun meminta maaf kepada tetangganya itu Terus si ibu pun pulang dan meminta maaf kepada anaknya Karena dia selalu keras kepada anaknya itu guys Cewek ini sudah besar tapi masih suka ngongpol Jadi guys ceritanya dia itu suka mimpi pergi ke toilet Dan di dalam mimpinya itu dia buru-buru karena sudah tidak tahan lagi Ketika si cewek ini pun akhirnya keluar tuh Dan ternyata dia itu jadi ngongpol Suatu hari dia punya pacar nih dan pacarnya itu mengajaknya untuk tidur di apartemennya Nah disitu si cewek ngongpol dan cewek itu pun jadi malu banget dong Tapi lagi-lagi si cowok mengajaknya menginap di apartemennya Dan lagi-lagi si cewek ini malah ngongpol lagi Saat itu dia benar-benar malu banget sama pacarnya Tapi ternyata pacarnya itu menerima dia apa adanya guys Sampai-sampai pacarnya ini membelikan dia pampers untuk orang dewasa kayak gini Baik banget ya guys pacarnya Cewek ini melahirkan di pesawat Jadi ketika dia lagi hamil Dia nekat nih untuk naik pesawat bersama adiknya Setelah lama di pesawat Dia merasakan kepanasan dan juga kedinginan Sampai suatu saat Dia itu bilang ke adiknya Kalau dia mau melahirkan Adiknya pun jadi panik dong Dan segera memanggil sang pramugari Karena sang pramugari tidak bisa membantu Akhirnya si pilot pun turun tangan Untuk membantu pertanian cewek ini Pilot juga menyuruh adik cewek ini Untuk membawa pesawatnya Meskipun ragu-ragu Tapi dia dibantu tuh sama si pilot kedua Beruntungnya mereka pun mendarat dengan selamat guys Dan si cewek itu juga melahirkan dengan selamat Ketika sampai di bandara Mereka pun langsung dijemput ambulans Untuk penanganan yang lebih baik Kira-kira dikasih apa nih guys Nama untuk anaknya Coba komen di bawah ya Sampai jumpa